Vladimir Lenin merupakan seorang politisi, teoretikus, serta revolusioner dari Rusia. Namanya dikenal dunia setelah mendirikan Partai Komunis Rusia. Dia menjadi arsitek sekaligus penggerak revolusi Bolshevik yang berlangsung pada tahun 1917. Revolusi Bolshevik adalah salah satu peristiwa politik paling eksplosif di abad ke-20. Pergolakan berdarah menandai berakhirnya dinasti Romanov. Yang merupakan simbol kekuasaan generasi monarki selama berabad-abad di Rusia. Partai Bolshevik kemudian menjadi Partai Komunis. Menjadikan Lenin pemimpin Uni Soviet, negara komunis pertama di dunia. Lenin adalah sumber anumerta Leninisme, doktrin yang dimodifikasi dan digabungkan dengan karya-karya kalma oleh penerus Lenin untuk membentuk markisme Leninisme yang menjadi pandangan dunia komunis. Dia telah dianggap sebagai pemimpin dan pemikir revolusioner terbesar setelah kalma dan salah satu tokoh paling berpengaruh dunia di abad ke-20. Pada video saya kali ini, saya akan mengupas tuntas tentang biografi Vladimir Lenin yang sudah saya rangkum dari berbagai sumber media online. Langsung saja yuk ikuti kisahnya sampai selesai. Terlahir dengan nama Vladimir Ilyis Ilyanov, lahir pada tanggal 22 April tahun 1870 di Simbrik, Rusia. Nama belakangnya Ulyanov kelak berganti nama menjadi Ulyanov sebagai bentuk penghormatan kepadanya. Dia mengadopsi nama samaran Lenin pada tahun 1901 selama kegiatan rahasia partenya setelah diasingkan di Siberia. Lenin tumbuh dari sebuah lingkungan keluarga terpelajar dari kalangan kelas menengah. Ayahnya bernama Ilya Nikolevis Ulyanov yang berlatar belakang dari keluarga miskin. Walaupun berlatar belakang dari kelas bawah, Ilya memiliki kemampuan fisika dan matematika yang baik. Ia berhasil masuk ke Kasan Imperial University sebelum akhirnya mengajar di Pensa Institute for the Nobility. Ilya Nikolevis Ulyanov sendiri merupakan tokoh penting pendidikan kekaisaran Rusia. Setelah menjadi kepala sekolah dasar di sebuah distrik di Simbrik, lima tahun setelahnya dia dipromosikan menjadi kepala sekolah umum provinsi yang mengawasi yayasan dengan lebih dari 450 sekolah sebagai bagian dari program pemerintah terkait modernisasi pendidikan. Pengabdianya tersebut berbuah penghargaan Ordo San Vladimir yang memberinya status bangsawan secara turun-temurun. Sedangkan ibu Lenin bernama Maria Alexandrovna Blank adalah putri seorang dokter kaya keturunan Yahudi Jerman yang menikah dengan nenek Lenin yang berasal dari Swedia. Kemungkinan besar Lenin tidak mengetahui bahwa kakek dari ibunya adalah seorang Yahudi sebab kakeknya telah beralih ke Protestan saat bekerja sebagai dokter di Rusia. Ayah Lenin adalah seorang penganut Kristen Ortodok yang taat. Ia membaptis semua anaknya, termasuk Lenin yang saat kecil dipanggil Volodya. Lenin adalah anak ketiga dari delapan bersaudara. Dua saudara kandungnya meninggal saat masih bayi. Kedua orang tua Lenin adalah kubu pro-pemerintah yang berpandangan konservatif liberal. Mereka cenderung menghindari radikalisme politik yang ketika itu marak di Rusia. Lenin dikenal sebagai anak yang cerdas. Dia juga memiliki fisik yang kuat dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang hangat dan penuh kasih sayang. Dia menunjukkan minat besar dalam belajar sejak usia muda. Jadi tidaklah heran jika ia lulus dari sekolah menengah dengan peringkat pertama di kelasnya. Ia juga memiliki keahlian dalam bahasa latin dan yunani. Ketika berusia 16 tahun, tidak ada yang menunjukkan bahwa Lenin akan menjadi seorang pemberontak di masa depan. Apalagi menjadi seorang revolusioner profesional, kecuali, mungkin, kecenderungannya untuk menjadi seorang ateis. Namun meskipun tumbuh dalam lingkungan yang nyaman, kelima anak Ulyanov yang mencapai kedewasaan bergabung dalam gerakan revolusioner. Ini bukanlah fenomena yang jarang terjadi di Rusia pada masa kekuasaan Sar, di mana bahkan kaum terpelajar dan berbudaya pun tidak diberikan hak-hak sipil dan dasar politik. Sebagai remaja, Lenin mengalami dua pukulan yang terberat dalam hidupnya dan hal ini dipercaya mempengaruhi keputusannya selanjutnya untuk mengambil jalan revolusi. Tragedi pertama ketika ayahnya meninggal mendadak pada tahun 1886 karena pendarahan otak. Sejak kematian ayahnya, perilaku Lenin menjadi berubah. Dia lebih sensitif dan mulai tidak percaya kepada Tuhan. Tragedi yang kedua ketika saudara laki-lakinya yang paling tua yaitu Alexander Ulyanov atau akrab dengan panggilan Sasa, seorang mahasiswa di Universitas St. Petersburg dihukum mati dengan cara digantung pada bulan Mei tahun 1886 karena terlibat dalam serangan bom kelompok teroris revolusioner yang mengancam nyawasar Alexander III. Saudara perempuannya yaitu Anna yang bersama Alexander saat ditangkap diasingkan di kota kecil di Kokos Kino di Kasan. Tiba-tiba pada usia 17 tahun, Lenin merasa dirinya telah menjadi kepala keluarga laki-laki dan keluarganya dianggap tercemar karena telah membesarkan seorang penjahat negara. Eksekusi Alexander dianggap sebagai penyebab utama dalam radikalisasi Lenin. Biografi resmi Soviet mencantumkan peristiwa ini sebagai pusat dari perjuangannya dalam revolusi. Terlepas dari trauma emosional setelah kehilangan ayah dan kakak laki-lakinya, Lenin terus belajar dan menjadi pintang kelas. Selanjutnya, ia berkuliah di Universitas Kasan dan mengambil jurusan hukum. Hanya sebentar belajar di Universitas, Lenin ditangkap dan dikeluarkan dari Universitas Kasan karena kasus yang sama seperti mendi yang kakak lelakinya, yaitu terlibat dengan politik kiri yang melawan pemerintah. Dia pun dikeluarkan dari Universitas Kasan dan mengasingkan diri ke rumah perkebunan keluarganya di Kokos Kino bersama saudara perempuannya Anna yang sudah terlebih dulu mengasingkan diri di tempat tersebut. Di tempat pengasingannya ini, Lenin menghabiskan waktu dengan membaca novel pro-revolusioner karyan Nikolai Serenczewski yang berjudul What is to be done. Ketika itu usia Lenin masih berusia 17 tahun. Ibu Lenin yang sangat khawatir karena melihat putranya menjadi radikal dan meyakinkan kementerian dalam negeri agar bersedia mengizinkan putranya kembali ke Kasan. Pada musim gugur tahun 1888, pihak berwenang memperpulihkannya kembali ke Kasan tetapi tidak memberikan izin untuk kembali masuk ke universitas. Selama periode kekosongan ini, ia bertemu dengan revolusioner pengasingan dari generasi sebelumnya dan dengan antusias membaca literatur politik revolusioner terutama buku Das Kapital Karya Kalmar. Berawal dari sinilah, maka pada bulan Januari tahun 1889, ia mematapkan diri untuk menjadi seorang Markis. Paham Markisme sendiri adalah ajaran yang menitip beratkan perjuangan kelas bahwa masyarakat kapitalis pada akhirnya akan memberi jalan kepada masyarakat sosialis. Ibunya semakin khawatir dengan pandangan politik Lenin. Dengan tabungan yang ada, ibunya menjual rumah dan membeli tanah pedesaan di Alikevka Oblas Samara dengan harapan putranya akan mengalihkan perhatian ke bidang pertanian. Pada bulan Mei tahun 1889, keluarga mereka pindah ke Samara. Dengan nama baik sebagai janda bangsawan, kembali ibunya membujuk pihak berwenang agar mengizinkan putranya mengikuti ujian eksternal di Universitas St. Petersburg tempat Lenin memperoleh kelar kestaraan. Pada bulan November tahun 1891, akhirnya Lenin lulus ujian dan mendapat nilai tertinggi di semua mata pelajaran. Sehingga dia lulus dengan predikat kanemlaut. Lenin sendiri menguasai bahasa latin dan Yunani. Dia juga mempelajari bahasa Jerman, Perancis, dan Inggris. Di tempat baru, Lenin justru bergabung dengan lingkaran diskusi sosialis Alexis Kleirenko. Ia yakin sepenuhnya dengan markisme dan mulai menerjemahkan artikel politik manifesto komunis karya Frederick Angels. Ia juga melahap karya-karya seorang markis Rusia yaitu Georgi Plekanov yang berargumen bahwa Rusia sedang bergerak dari fedualisme ke kapitalisme. Setelah polisi akhirnya melepaskan keberatan politik mereka, Lenin mulai membuka praktek hukum di Samara pada tahun 1892 hingga tahun 1893. Kliennya sebagian besar adalah petani dan pengrajin miskin. Kesulitan para petani itu dipandang Lenin sebagai bias kelas yang makin membuatnya percaya kepada pandangan kalmar. Dalam pengalamannya sebagai pengajara, ia memperoleh kebencian yang mendalam terhadap ketidakadilan, terhadap kelas di masyarakat dari sistem hukum, dan kebencian seumur hidup terhadap para pengajara yang hanya mau membantu orang yang berkantung tebal saja. Bahkan mereka yang mengaku sebagai sosial demokrat. Pada akhir tahun 1893, Lenin pindah ke St. Petersburg. Ia menjalani hubungan romantis dengan putri bangsawan yang menjadi guru sekolah markis, yaitu Nadesa Grupskaya atau Nadia, yang kelak menjadi istrinya. Lenin menyebarkan gerakan revolusioner hingga ke komunitas Rusia di luar negeri, seperti di Suis, Paris, dan Berlin. Bersama 40 aktivis lainnya, ia ditangkap di St. Petersburg dan diasingkan ke Susenkoye di Siberia pada bulan Februari tahun 1897. Perjalanan ke sana memakan waktu 11 minggu, yang sebagian besar ditemani oleh ibu dan saudara perempuannya. Pada bulan Mei tahun 1898, Nadia juga diasingkan ke Ufah karena mempelopori pemogokan buruh. Dengan dali hendak bertunangan, ia dipindahkan ke Susenkoye. Lenin dan Nadia menikah di sebuah gereja pada tanggal 10 Juli tahun 1898. Usai pengasingan, Lenin tinggal di Pisikov. Di sana ia membangun surat kabar Iskra yang menjadi corong aspirasi kaum markis Rusia, yang bersatu di bawah naungan Partai Sosial Demokratik Rusia atau RSDLP. Pada bulan Juli tahun 1900, Lenin kembali berkelana ke Eropa Barat yang menuntun Iskra menjadi media bawah tanah paling sukses di Rusia. Ia mulai mengadopsi nama samaran Lenin pada bulan Desember tahun 1901. Nama ini terinspirasi dari nama sebuah sungai di Siberia, yaitu Sungai Lina. Pada tahun 1903, diadakan Kongres Kedua Partai Sosial Demokratik Rusia di London, Inggris. Terjadi perpecahan antara kubu Lenin dan Julius Martov. Mayoritas suara merapat ke Lenin yang kemudian disebut Bolseviki atau mayoritas. Sedangkan Martov hanya memiliki sedikit pendukung yang disebut Mensheviki atau minoritas. Rivalitas antara Bolseviki dan Mensheviki berlanjut setelah Kongres. Walaupun begitu, kubu Bolseviki semakin kuat dan dengan cepat menguasai Komite Pusat Partai Sosial Demokratik Rusia. Ketika Rusia tengah berperang melawan Jepang pada tahun 1904, di mana Rusia mengalami kekalahan melalui perjanjian Portsmouth. Dampak dari kekalahan itu, keuangan negara pun menyusut yang membuat rakyat dari berbagai elemen mulai menyuarakan ketidakpuasan dan menuntut perubahan. Situasi itu memanas pada tanggal 9 Januari tahun 1905. Ketika sekelompok pekerja tidak bersenjata mengeluhkan masalah mereka secara langsung dan mengajukan petisi kepada Sar Nikolas II. Para pekerja itu disambut dengan pasukan keamanan yang memberondongkan peluru ke arah mereka. Peristiwa yang dikenal sebagai Minggu Berdarah itu menewaskan lebih dari 200 orang. Serangkaian kerusuhan sipil meluas dan peristiwa tersebut berpunca kepada revolusi tahun 1905 yang gagal menggulingkan Sar Nikolas II. Lenin mendorong partainya untuk mencari keanggotaan yang jauh lebih luas dan menganjurkan konfrontasi terus-menerus terhadap pemerintah. Dia menyuruhkan agar kalangan proleteri bergabung bersama petani menggulingkan resim Sar dan membentuk pemerintahan baru yang lebih ideal. Merespon krisis itu Sar Nikolas II kemudian menerbitkan manifesto Oktober yang menawarkan sejumlah konsesi politik diantaranya pembentukan dewan legislatif bernama Duma. Sadar bahwa biaya keanggotaan dan sumbangan donatur kaya tidak mencukupi operasional partai, Lenin mendukung gagasan kriminal dengan merampok kantor pos, stasiun kereta api, dan bank. Di bawah komando Leonid Krasin, sekelompok Bolsevik mulai melakukan tindakan kriminal. Paling terkenal terjadi pada bulan Juni tahun 1907 saat sekelompok Bolsevik di bawah kepemimpinan Joseph Stalin melakukan perampokan bersenjata terhadap bank negara di Tbilisi, Georgia. Pemerintah semakin represif memburu kaum revolusioner yang membuat Lenin melarikan diri ke Suis. Salah satu elit Bolsevik yaitu Alexander Bogdanov memutuskan memindahkan pusat kegiatan Bolsevik ke Paris. Pada bulan Agustus tahun 1910, Lenin menghadiri Kongres Kedelapan Partai Sosial Demokratik Rusia di Copenhagen, Denmark. Ibu, saudara perempuan, dan istrinya menyusul dan kemudian menetap di Perancis. Pada masa ini, Lenin menjalin hubungan dekat dengan Inissa Arman, seorang elit Bolsevik Perancis. Beberapa penulis biografi menyatakan bahwa mereka berselingkuh dari tahun 1910 hingga tahun 1912. Pada bulan Juni tahun 1911, Komite Pusat RRSDLP memutuskan mengembalikan fokus perjuangan ke Rusia. Lenin berusaha membangun kembali pengaruhnya di internal partai yang melorot akibat konflik dan skandal. Pada bulan Januari tahun 1913, Lenin bertemu dengan Stalin. Mereka membahas masa depan etnis non-Rusia di Kekaisaran Rusia. Stalin bertanya hal tersebut karena ia berlatar belakang dari keturunan Georgia. Diskusi tertunda sebab kesehatan Lenin dan istrinya menurun. Mereka pindah ke desa Biali Dunacek, Polandia sebelum akhirnya menuju ke Bernswiss untuk menjalani operasi kondok Nadia. Lenin berada di Galicia, Austria-Hungaria saat Perang Dunia I meletus pada tahun 1914. Ia dipenjara karena keluarga negaraan Rusia dan tidak lama dilepas setelah pihak berwenang mengetahui sikapnya yang antisar. Lenin dan istrinya pindah ke Swiss yang netral untuk berlindung dari ancaman perang. Pada bulan Juli tahun 1916, ibunya meninggal dunia. Kepergiannya sangat mempengaruhi emosional Lenin yang berdampak depresi karena ia juga khawatir akan mati sebelum melihat revolusi kelas bawah. Rusia memasuki Perang Dunia I pada Agustus tahun 1914 untuk mendukung Serbia dan sekutu Perancis dan Inggris mereka. Secara militer, kekaisaran Rusia bukanlah tandingan Jerman yang lebih modern dan terindustrialisasi. Meskipun menang perang, Perang Dunia I tidak memberikan dampak signifikan kepada Rusia. Partisipasi Rusia dalam perang itu malah membawa malapetaka. Korban di Rusia lebih besar daripada yang diderita oleh negara lain manapun. Rakyat yang lelah, lapar, dan trauma akan perang dan kekacauan negara-melanda negara yang luas itu menuntut besar di Kulingkat. Saat itu gelombang kekerasan menjalar ke seluruh Rusia. Pada bulan Februari tahun 1917, revolusi Februari pecah di St. Petersburg akibat pemogokan kaum buruh yang kelaparat. Kerusuhan segera menyebar ke bagian Rusia yang lain. Khawatir digulingkan dengan kejam, Ser Nicholas II turun tahta atas kemauan sendiri sehingga mengakhiri kekuasaan monarki yang telah berlangsung selama berabad-abad. Kendali negara dipegang oleh majelis negara yang bersahabat dengan Kubu Menshevik. Mereka memantuk pemerintahan sementara Republik Rusia. Lenin dan pendukungnya merayakan keberhasilan revolusi dari markasnya di Swiss. Ia memutuskan kembali ke Rusia untuk membagikan Bolshevik, namun semua pintu masuk masih di bulukade, imbas perang dunia satu yang belum selesai. Ia dan pendukungnya kemudian menemui pihak Jerman untuk membantunya kembali ke Rusia. Berharap Lenin dapat menggoyahkan musuh mereka, Jerman menyadari bahwa kedatangan Lenin bisa menimbulkan masalah baru dan itu sangat menguntungkan pihaknya. Jerman yang sedang berperang melawan Rusia mengatur dan memfasilitasi perjalanan eklusif dan aman untuk Lenin. Perjalanan Lenin diatur dengan menggunakan kereta api dari Suris ke Sasnit lanjut via feri ke Trilbok, Sevedia dan menuju Helsinki untuk kemudian melanjutkan dengan kereta api ke St. Petersburg. Pada bulan April, Lenin tiba di St. Petersburg. Situasi menjadi sulit sebab beberapa golongan Bolshevik lebih menginginkan rekonsiliasi dengan Kubu Menshevik. Dengan lantang ia menyebarkan pidato politik yang mengutuk pemerintahan sementara yang dianggap masih perpanjangan tangan Resim Sar. Ia juga menyudutkan golongan prorekonsiliasi sebagai pengkhianat sosialisme. Sebaliknya, Kubu Menshevik menuduh Lenin hendak menyeret negara ke dalam Perang Saudara. Di lain pihak, pemerintah juga menuduh Lenin sebagai mata-mata Jerman. Pada bulan Juli, terjadi kerusuhan bersenjata antara demonstran Bolshevik melawan pemerintah di St. Petersburg. Menanggapi kekerasan tersebut, pemerintah menggerebek kantor Bolshevik dan memerintahkan penangkapan Lenin serta beberapa pengikutnya. Lenin dan beberapa pengikutnya bersembunyi di Radcliffe yang masih di kawasan St. Petersburg. Pada bulan Agustus, Panglima Angkatan Darat Rusia Jenderal Lav Karnilov mengirim pasukan ke St. Petersburg untuk melakukan kudeta militer terhadap pemerintah sementara. Sadar tidak mampu menghadapinya sendiri, Perdana Menteri Alexander Kerensky meminta bantuan kepada masa Bolshevik yang kemudian berhasil bahu-membahu mempertahankan kota. Hal tersebut membuat pamur Bolshevik kembali naik ke panggung politik. Sementara itu Kubu Mensevik yang telah kehilangan banyak dukungan akibat bersahabat dengan pemerintah mulai merapat ke Bolshevik. Lenin keluar dari persembunyiannya dan mulai merencanakan revolusi sesungguhnya dengan mengganding milisi bersenjata MRC yang loyal terhadap Bolshevik. Pada bulan Oktober, MRC diperintahkan untuk memanipulasi sambungan komunikasi dan transportasi. Bolshevik segera mengepung istana dan menangkap para menteri yang diancam akan ditembaki kapal perang Aurora yang siap sedia di perairan sekitar St. Petersburg. Selama pemeruntahan, Lenin berpidato bahwa pemerintahan sementara telah dikulingkan. Dengan demikian, Partai Bolshevik berhasil merebut kekuasaan pemerintahan. Pada tanggal 26 hingga 27 Oktober tahun 1917, Bolshevik segera mendirikan pemerintahan baru dengan membentuk Soviet Naradid Komisarov atau Sovnarkom atau Dewan Komisaris Rakyat dengan Lenin sebagai pemimpinnya. Pada bulan Maret tahun 1918, kaum Bolshevik mengubah nama mereka menjadi Partai Buru Sosial Demokrat Rusia atau Partai Komunis Rusia yang secara de facto mengendalikan pemerintahan. Sovnarkom mulai bertindak sepihak dengan melemahkan kubumen Sevik dan Sosialis Revolusioner yang membawa Rusia menjadi negara satu partai. Segera setelah revolusi Bolshevik, Lenin mendirikan CK atau Polisi Rahasia Pertama Rusia. Saat ekonomi memburuk selama Perang Saudara Rusia, Lenin menggunakan CK untuk membungkap oposisi politik baik dari lawan maupun penentangnya di dalam partai politiknya sendiri. Tetapi langkah-langkah ini bukannya tanpa tantangan. Beberapa upaya pembunuhan yang ditujukan ke Lenin dari pihak lawannya mulai terjadi. Misalnya pada tanggal 14 Januari tahun 1918, percobaan pembunuhan dilakukan terhadap mobil Lenin oleh penembak tak dikenal di Petrograd. Lenin berhasil selama dari penembakan, tetapi tangan Fritz Fritten yang duduk bersamanya di mobil tertutup darah akibat tertembus peluru saat ia melindungi Lenin. Vanya Kaplan, seorang anggota partai sosialis revolusioner saingannya, menembak Lenin di bahu dan leher ketika dia meninggalkan pabrik di Moskow pada bulan Agustus tahun 1918. Dan hal ini membuat Lenin terluka parah. Serangan tersebut diliput secara luas oleh media Rusia yang justru menimbulkan simpati dan meningkatkan kepopuleran Lenin. Lenin akhirnya pulih, meskipun kesehatannya menurun sejak saat itu. Dipercaya bahwa insiden ini berkontribusi pada serangan struk yang dialaminya di kemudian hari. Setelah percobaan pembunuhan, CK melembagakan periode yang dikenal sebagai teror merah. Sebuah kampanye eksekusi massal terhadap pendukung Resim Sar, kelas atas Rusia, dan setiap sosialis yang tidak setia kepada Partai Komunis Lenin. Menurut beberapa perkiraan, CK mungkin telah mengekskusi sebanyak 100 ribu orang yang disebut sebagai musuh kelas selama teror merah antara bulan September hingga bulan Oktober tahun 1918. Selama tahun 1917 hingga tahun 1918, Lenin mengeluarkan banyak dekret untuk mereformasi bidang sosial, hukum, ekonomi, dan agraria. Beberapa di antaranya adalah dekret pendidikan sekuler gratis untuk semua anak Rusia, pembatasan masa kerja 8 jam per hari, kampanye kursus kilat literasi sebagai program pemberantasan buta huruf, emansipasi wanita, dan lain sebagainya. Pada awal tahun 1918, Sovnarko membatalkan semua utang luar negeri serta bunganya. Lenin menasionalisasi perdagangan luar negeri Rusia, membentuk monopoli negara atas ekspor-impor, dan menasionalisasi beberapa perangkat penting lainnya seperti fasilitas publik, kereta api, tekstil, industri berat, pertambangan, dan lain sebagainya. Nasionalisasi dalam skala penuh tidak terjadi sampai bulan November tahun 1920. Sementara itu, Perang Dunia I masih berkecamuk. Lenin hendak menarik pulang seluruh pasukan Rusia yang lelah berperang. Ia mengupayakan genjatan senjata dengan syarat perjanjian perdamaian dengan blok sentral, yaitu Jerman dan Austria-Hungaria. Namun, segelintir kaum Bolshevik menentang rencana tersebut. Karena dinilai mengkhianati sosialisme internasional. Sebaliknya, Rusia harus terus mengubarkan perang untuk memicu pemberontakan kelas bawah Jerman agar melawan pemerintahan mereka sendiri. Pada bulan November tahun 1917, terjadi perundingan di Brezlitov antara Rusia dan Jerman. Genjatan senjata disepakati Jerman dengan syarat mempertahankan klaim penaklukan saat perang yang mencakup Polandia, Lituania, dan Korlen. Kesehatan Lenin mulai terganggu secara serius akibat beban revolusi dan perang. Upaya pembunuhan yang terjadi sebelumnya dalam hidupnya juga menambah masalah kesehatannya. Peluru masih bersarang di lehernya. Posisinya terlalu dekat dengan tulang belakangnya. Sehingga kesulitan untuk diangkat pada waktu itu. Pada bulan Mei tahun 1922, Lenin mengalami serangan strok pertamanya. Ia menjadi sebagian lumpuh di sisi kanannya dan perannya dalam pemerintahan mulai menurun. Setelah serangan strok kedua pada bulan Desember di tahun yang sama, ia mengenurkan diri dari politik aktif. Pada bulan Maret tahun 1923, ia mengalami serangan strok ketiga dan harus dirawat di tempat tidur sepanjang sisa hidupnya. Lenin juga sudah tidak lagi mampu berbicara. Setelah serangan strok pertamanya, Lenin mendiktekkan beberapa tulisan terkait pemerintahan kepada istrinya. Yang paling terkenal di antaranya adalah wasiat Lenin yang antara lain mengkritik para pemimpin komunis tingkat tinggi, terutama Yosef Stalin. Lenin menyatakan bahwa Stalin yang telah menjadi sekretaris gender partner komunis sejak April tahun 1922, memiliki otoritas tak terbatas yang terpusat di tangannya dan menyarankan agar para kamerat memikirkan cara untuk memecat Stalin dari jabatan tersebut. Setelah Lenin meninggal, istrinya Nadeh Sakropsekaya mengirim wasiatnya ke Komite Pusat untuk dibajakan pada Kongres Partai ke-13 pada bulan Mei tahun 1924. Namun karena wasiat tersebut mengkritik semua tokoh paling terkemuka dalam Komite Pusat, termasuk Grigori Sinovif, Lev Kamenev, Nikolai Bukarin, dan Joseph Stalin, komite tersebut memiliki kepentingan untuk tidak mengumumkan wasiat tersebut kepada publik luas. Komite Pusat membenarkan hal ini dengan menyatakan bahwa Lenin mengalami gangguan mental pada tahun-tahun terakhirnya dan sebagai hasilnya penilaian terakhirnya tidak bisa dipercaya. Wasiat Lenin pertama kali secara resmi diterbitkan pada tahun 1926 di Amerika Serikat oleh Mike Eastman. Lenin meninggal pada tanggal 21 Januari tahun 1924 di Gorki Leninskye dekat Moskow. Dia meninggal pada usia 53 tahun. Penyebab resmi yang diberikan untuk kematian Lenin adalah arteriosklerosis ribal atau serangan stroke keempat. Namun dari 27 dokter yang merawatnya, hanya 8 yang menyetujui kesimpulan itu dalam laporan otopsinya. Oleh karena itu, beberapa teori lain mengenai kematiannya masih menjadi pertanyaan. Sebagian besar sejarawan masih sepakat bahwa penyebab kematiannya yang paling mungkin adalah stroke yang dipicu oleh peluru yang masih tertanam di lehernya akibat percobaan pembunuhan. Pada saat itu Stalin sudah berkuasa. Kekuasaan yang akan dia pertahankan dengan segala cara sebagaimana dibuktikan oleh pembersihan besar-besaran pada tahun 1936 hingga tahun 1938. Kota Petograd diubah namanya menjadi Leningrad sebagai penghormatan kepada Lenin tiga hari setelah kematiannya. Nama ini tetap menjadi nama kota tersebut hingga runtuhnya likuidasi Uni Soviet pada tahun 1991 ketika nama aslinya St. Petersburg dipulihkan kembali. Sekitar satu juta orang rela mengantri selama berjam-jam di musim dingin Rusia yang terkenal dengan musim dinginnya yang sangat dingin untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Lenin yang jenazahnya terbaring di House of Trade Union di Moskow. Jenazah Lenin sempat dipindahkan beberapa kali setelah kematiannya dari musulium di lapangan merah Moskow ke kota Tumen Rusia untuk diamankan selama Perang Dunia II. Jasad Lenin diawetkan dan dipamerkan secara permanen di musulium Lenin di Moskow dan kita bisa melihatnya hingga saat ini. Karena peran unik Lenin dalam menciptakan negara komunis pertama dan meskipun ia menyatakan keinginannya sebelum kematiannya agar tidak ada kenangan yang dibuat untuknya tetapi seiring berjalannya waktu karakternya terlalu diagung-agungkan seperti dewa. Pada tahun 1980-an setiap kota besar di Uni Soviet memiliki patung Lenin di alun-alun pusatnya. Belum lagi patung-patung besar dan patung-patung kecilnya yang menyebar di seluruh wilayah kota-kota di Rusia dan bahkan sebuah asteroid dinamai menurut namanya. Anak-anak diajarkan cerita tentang kakek Lenin saat mereka masih di taman kanak-kanak. Sejak runtuhnya Uni Soviet tingkat penghormatan terhadap Lenin di Republik Soviet telah menurun. Tetapi ia masih dianggap sebagai tokoh penting oleh generasi yang tumbuh pada periode Uni Soviet. Sebagian besar patung Lenin telah dirobohkan di Eropa Timur tetapi masih banyak yang tersisa di Rusia. Kota Leningrad kembali diubah ke nama aslinya yaitu St. Petersburg. Tetapi oblas Leningrad yang berdekatan masih mempertahankan namanya. Warga Ulyanov tempat kelahiran Lenin selama ini telah menolak semua upaya untuk mengembalikan namanya menjadi Simbrich. Dalam bukunya yang terbit pada tahun 1967 yang berjudul Oktober Merah Revolusi Bolsevik tahun 1917 karya Robert V. Daniel menyajikan Lenin sebagai dalang dibalik revolusi Bolsevik. Bagaimanapun ia menggambarkan Stalin sebagai orang yang merusak revolusi Lenin. Penemuan yang dihasilkan dari pembukaan arsip sejarah Uni Soviet membuatnya jelas bahwa benih dan alasan untuk genosida tidak dimulai oleh Stalin tetapi oleh Lenin. Itu tadi kisah dari tokoh dunia Vladimir Lenin. Saya berharap semoga video ini bisa berguna dan menambah wafasan kita tentang tokoh-tokoh dunia. Jika masih ada materi yang kurang dalam penyajian kisah pada video C kali ini silahkan teman-teman tambahkan dan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Adilisti pada hari ini dan tunggu cerita-cerita selanjutnya yang lebih seru. Terima kasih.